Ini pangkat-pangkat. Gawas padan atas penyebaran penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak terus dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Salah satunya melalui cekpoin atau pemeriksaan di wilayah perbatasan dengan kota dan kabupaten lain. Kali ini pemeriksaan dilakukan di wilayah Kejamatan Kepung. Petugas gabungan dari DKPP, Satpol PP, Polisi, dan TNI menghentikan dan memeriksa satu persatu kendaraan yang mengangkut sapi. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mendapati 10 kendaraan pengangkut sapi dari wilayah Mojokerto dan Jombang yang hendak dijual ke pasar hewan Kabupaten Kediri. Diketahui daerah Mojokerto dan Jombang terinfeksi wabah PMK. Atas temuan tersebut, petugas langsung melakukan penyemprotan disinfektan pada ternak serta kendaraan pengangkut dan selanjutnya mereka dipaksa untuk putar balik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsi, mengatakan kegiatan pemeriksaan pada checkpoint ini merupakan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kediri atas kewaspadaan dan penjagaan dini penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menghentikan 12 pengangkut sapi di mana 10 kendaraan dipaksa putar balik karena berasal dari Jombang dan Mojokerto. Kegiatan hari ini merupakan salah satu kebijakan dari Pemkap Kediri bahwasannya terkait dengan pencegahan kewaspadaan dini kaitannya PMK selain kita memonitor di beberapa lini peternak, di pasar, kami juga di checkpoint dan hari ini merupakan salah satu checkpoint perbatasan dari Jombang, kemudian dari Malang yang mana wilayah-wilayah itu sudah dinyatakan terjangkit. Terkait tadi ada berapa kendaraan yang dipaksa putar balik? Kendaraan yang melintas, yang membawa ternak sejumlah 12 kendaraan. Kemudian yang 9 kita terpaksa putar balikkan, karena yang pertama dari daerah-daerah yang sudah terkompim positif dari Mojokerto, dari Jombang. Itu 9 kita putar balikkan dengan ternak sejumlah kurang lebih 17 ekor, itu kembali. Kemudian yang 2 dari wilayah Kabupaten Kediri, sejak kita cek kondisi sehat, bisa lanjut ke pasar. Tutup menambahkan, untuk 2 kendaraan lain yang berasal dari wilayah kandangan petugas memperbolehkan untuk meneruskan perjalanan, namun sebelumnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dan telah dinyatakan sehat. Dari Kediri, Yanwarde di KSTV. Terima kasih telah menonton!